There was a time when the world... Solomon Cain, sebuah film epik karya Michael Bessette yang diangkat dari cerita fiksi yang dibuat oleh Robert E. Howard dan muncul di majalah White Tales pada abad ke-16 bercerita tentang pengelana yang membasmi iblis dan para penyihir dikisahkan, Solomon Cain adalah seorang kapten kapal ia memimpin pasukannya berperang di sebuah kastil yang dipenuhi oleh setan-setan yang bersembunyi di balik cermin yang tertata rapi satu persatu anak buahnya diculik oleh setan-setan itu anak buahnya pun ketakutan tapi ia mengatakan bahwa ialah satu-satunya iblis di tempat itu tiba-tiba sebuah pintu istana terbuka dan Solomon pun segera masuk tapi pintu itu juga tiba-tiba tertutup kembali di sana tampak bertumpuk-tumpuk emas berserakan Solomon sangat senang melihat itu tapi ia menyadari ada yang tidak beres dengan itu ia melihat sesosok mayat yang menghitam dan dengan segera sebuah bayangan hitam terbang terdengar suara-suara yang memanggil namanya dan bayangan itu pun kini menjadi sosok hitam yang menjadikan sosok itu mengatakan dirinya bernama Devil Rift ia datang untuk mengambil nyawa Solomon karena perjanjanya sudah habis sosok itu menghunus pedangnya yang merah bara api dan mengayunkannya ke arah Solomon tapi Solomon menangkisnya dan ia berhasil melarikan diri tapi iblis itu mengatakan bahwa Solomon tak akan bisa lari karena kini ia telah mengutuknya jiwa Solomon telah menjadi miliknya setahun kemudian kemudian Solomon kini berada di sebuah biara di Inggris ia telah beberapa bulan berada di tempat itu namun hari itu kepala biara memanggilnya ia mengatakan bahwa Solomon harus segera meninggalkan tempat itu karena semenjak kedatangan Solomon kepala biara itu mengatakan jika tempat itu diselimuti kegelapan meskipun Solomon kini sudah menjadi orang baik kepala biara itu mengatakan jika tempat Solomon bukanlah disitu dan Solomon pun pergi meninggalkan biara itu ia berjalan kaki menyusuri dinginnya padang salju hingga akhirnya malam pun tiba sekelompok orang datang untuk merampoknya Solomon tak melawan sedikitpun meskipun mereka memukulinya dan akhirnya ia pun pingsan saat pingsan Solomon teringat masa kecilnya saat ia masih di kerajaan ayahnya ayah Solomon akan mengirimnya ke biara karena kakaknya Marcus yang akan menjadi penerus ayahnya tapi Solomon tak ingin menjadi pendeta ayahnya mengatakan kepada Solomon untuk tidak menentangnya ia mengancam akan mencoretnya dari daftar ahli warisnya tapi Solomon tak peduli ia terus berjalan dan membuka pintu gerbang istana dan Solomon tersadar di depannya kini ada seorang gadis cantik yang merawatnya rupanya ia telah ditolong oleh keluarga Krauton mereka memperlakukan Solomon dengan sangat baik terutama Meredith anak gadisnya sepertinya ia tertarik dengan Solomon malam pun tiba saat tertidur tiba-tiba Solomon kembali bermimpi ia teringat kembali saat itu Solomon melihat Marcus yang akan memperkosa seorang gadis Solomon yang melihat itu berusaha untuk menghentikannya tapi tanpa sengaja ia telah mendorong Marcus dan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam dan keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan Meredith sangat perhatian kepada Solomon ia membuatkannya baju baru kini rombongan itu telah sampai di suatu tempat yang telah porak-poranda banyak sekali mayat-mayat yang mati secara tidak wajar dan di antara mereka ada seorang anak kecil yang menangis di samping mayat ibunya karena kebaikan hatinya maka keluarga Krauton membawa anak itu mereka memperlakukannya dengan sangat baik anak itu menceritakan jika kampung mereka diserang penyihir tapi Solomon yang curiga meminta Richard untuk memberikan kalung salibnya kepada anak itu dengan alasan untuk melindunginya tapi anak itu menolaknya dan benar saja sedetik kemudian anak itu berubah menjadi penyihir ia memasang sebuah tanda pada tangan Meredith di sisi lain gerombolan orang yang merampok Solomon kini bertemu dengan pasukan berkuda yang dipimpin oleh pendekar bertopeng mereka merekrut perampok itu menjadi anak buahnya ia merubah pimpinan mereka menjadi pasukan iblis dan dengan segera mereka menemukan keluarga Krauton Solomon yang saat itu belum menyadari sangat terkejut ketika pasukan berkuda itu sudah menyandra keluarga Krauton Meredith dan juga Samuel terus memohon kepada Solomon untuk menolongnya tapi Solomon sudah berjanji tidak akan membunuh lagi dan tiba-tiba dengan kesaktian sihirnya pendekar bertopeng membuat anak buahnya membunuh Samuel dan Solomon pun tak tega melihat orang-orang yang sudah begitu baik padanya menangis ia menengadahkan tangannya dan mengatakan baiklah jika ini maumu Tuhan dan Solomon pun mengamuk seluruh pasukan berkuda itu dihabiskan tapi mereka berhasil menculik Meredith William Krauton meminta Solomon untuk berjanji akan menyelamatkan Meredith ia mengatakan Tuhan akan mengampuni dosanya jika Solomon membebaskan Meredith Solomon kini telah kembali ia menjadi pembunuh berdarah dingin yang mengerikan seluruh pasukan berkuda yang ditemuinya di bantainya habis tapi ia masih juga belum menemukan Meredith Solomon terus memacu kudanya kini ia tiba di depan sebuah gereja tua tak ada siapapun di sana terlihat banyak mayat di gereja itu lalu tiba-tiba seorang pendeta muncul ia mengatakan bahwa ia adalah satu-satunya orang yang masih hidup di gereja itu gerejanya telah dihancurkan pasukan berkuda anak buah Malakai si Raja Iblis lalu tiba-tiba terdengar sebuah suara-suara pendeta itu mengatakan bahwa suara itu berada dari suatu tempat di gerejanya mereka adalah mantan jamaatnya yang sudah berubah menjadi iblis ia mengajak Solomon untuk melihat wujud mereka ia membuka sebuah pintu rahasia dan saat Solomon melihat mereka pendeta itu mendorong Solomon untuk persembahan pada makhluk itu dan makhluk-makhluk itu berebut untuk memangsa Solomon jumlah mereka yang sangat banyak sangat merepotkan Solomon terus berlari dan dia berhasil keluar dari ruangan bawah tanah itu saat ia kembali pendeta itu kini telah dibunuh oleh pasukan berkuda dan Solomon pun membunuh mereka ia bertanya kepada salah satu dari mereka tentang keberadaan Meredith dan orang itu mengatakan bahwa Meredith telah tewas Solomon yang mendengar Meredith telah tewas pun merasa telah gagal ia tak peduli lagi dengan hidupnya ia menghabiskan malam dengan minum-minum namun ternyata di kedai itu mantan anak buahnya di kapal mengenalinya ia ingin Solomon memimpin mereka kembali melawan iblis melekai tapi Solomon tak peduli bahkan ketika pasukan berkuda itu datang dan menyerang ia membiarkan mereka menyalibnya hidup-hidup tapi di saat tangan dan kaki sudah dipaku Meredith yang masih mengenalinya memanggilnya ia sedang ditawan oleh pasukan berkuda dan seketika Solomon meminta kekuatan kepada Tuhan ia berhasil melepaskan tangan dan kakinya yang dipaku dari tiang salib namun anak buah melekai belum pergi mereka akan memenggalnya namun mantan anak buahnya di kapal menolongnya mereka masih percaya kepada Solomon Solomon yang baru siuman kini telah tersadar anak buahnya merawatnya ia akan segera pergi untuk mengejar Meredith tapi mereka mencegahnya karena tubuhnya belum benar-benar pulih tapi ia tak peduli mereka kembali meminta Solomon untuk memimpin mereka mengakhiri penyihir itu setelah berpikir sejenak akhirnya Solomon pun bersedia memimpin mereka mereka mengatakan jika malekai adalah tabib dan juga penyihir yang menyerahkan dirinya kepada iblis dan pendekar bertopeng adalah tangan kanannya yang sangat sakti ia bisa membunuh orang tanpa menyentuh mereka kini tinggal di istana Aksmoth istana itu dulunya adalah milik ayah Solomon Solomon mengatakan jika mereka tak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk menyerang istana itu ia tahu jalan tikus di istana itu karena ia besar di sana Solomon dan pasukannya kini sudah berada di dalam istana tapi rupanya penyihir kecil itu sudah menunggunya Solomon melempar pedangnya dan penyihir itu pun tewas tapi pasukan malekai mulai menyerangnya pendekar bertopeng itu juga ada di sana kini keduanya saling berhadapan tapi pendekar bertopeng itu terlalu sakti Solomon dengan mudah ditaklukkannya untunglah Solomon berhasil melarikan diri ia membebaskan seluruh tahanan dan ternyata seorang tahanan tua yang dirantai tak mau pergi ia mengatakan tak mau meninggalkan tahanan itu karena itu adalah rumahnya Solomon segera menyadari bahwa pria tua itu adalah ayahnya ia meminta maaf karena telah membuat Marcus jatuh ke jurang tapi ayahnya mengatakan jika Marcus tidak mati ia terluka parah tak ada yang bisa mengobatinya hingga akhirnya ayah Solomon membawa Marcus ke tukang sihir ayah Marcus telah menyerahkan segalanya tapi Marcus memang sembuh tukang sihir itu membawa Marcus masuk ke cermin dan berhasil keluar lagi namun Marcus telah berubah mukanya hancur ia selalu mengenakan topeng Marcus juga hanya patuh kepada penyihir itu kemudian ayah Solomon memintanya untuk membunuhnya karena jiwanya telah dikuasai oleh penyihir itu dan dengan berat hati Solomon pun menembak ayahnya pasukan Solomon kini telah terdesak dan tinggal beberapa orang saja mereka menyalakan Solomon yang tergesa-gesa tapi Solomon berjanji untuk segera mengakhirinya Solomon masuk ke dalam istana Malakai telah menunggunya saat Solomon akan menyerangnya Malakai menghilang Solomon akan segera membebaskan Meredith namun kini Marcus juga tiba ia menusuk Solomon ia tak mau mendengarkan kata Solomon dan Malakai tiba-tiba muncul ia menangkap Meredith Marcus masih terus menyerang Solomon tapi Solomon akhirnya berhasil menusukan pedangnya dan mengalahkannya sementara Malakai telah berhasil membebaskan iblis neraka yang akan mengambil jiwa Solomon Solomon terus berlari dan iblis itu terus mengajarnya tapi ia pun memutuskan untuk menyerahkan jiwanya ia menembak Malakai dan iblis itu membawa jiwanya Meredith hanya bisa menangis namun dengan segera jiwa Solomon telah tertebus seperti yang dikatakan ayah Meredith dan film pun usai oke guys itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Solomon Ken semoga teman-teman terhibur ya jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini aku minta bantuannya untuk subscribe dan juga share ya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati